Halo Surabujang, selamat datang di channel bujang sukses Hari ini kita mau berburu cebedak surabujang Cepedak yang di base camp Bercananya kalau ada matang kita mau ini Mau goreng cebedak Itu besar-besar buahnya Siap kembali lagi di channel bujang sukses Jangan lupa dibuka kami dengan cara mengklik subscribe Surabujang, kalau sudah subscribe Ayo kita lanjutkan ke tulangan ABS hari ini Kita muter-muter dulu Cari cebedak jatuh Wah ini ada tam Ini baru ini jatuhnya Ini besar nih Ada ya rezeki mau makan nih Goreng temen cempedak Ada ini satu Baunya bau ngambur Aromanya Mas Dapat durian Pecah Pegang dulu Coba cek Buahnya sebesar loh Surabujang Nah Jahat ya Tuh di atas sana masih banyak-banyak buah cebedak Ini buah disini tidak termakan ya Surabujang ya Binatang juga udah puas makannya Dapat ke mutan Nah ada ya Oke lah Yuk kita ke sana Masih mentah Udah tua Masih mentah Kau Udah kuning tangkanya ini Bisa dipetik matang Surabujang Nah Ini yang mentah itu bisa disayur Surabujang Tapi tidak seenak sayur buah Ini sih Buah peluntan atau buah penggan Kalau peluntan dan penggan itu lebih Wangi Lebih enak Ya Allah Langsat banyak sekali Ya Allah Itu masih banyak buah langsat Tidak termakan Ngeliatnya aja udah kenyang Surabujang Pak Hitam dapat durian 2 ya Hitam Durian base camp Buah nalang Buah nalang itu artinya buah sedikit Tuh Iya Kecil Bau nyaman Yuk lah kita turun ke base camp Dan Yuk Udah lah cukup Satu buah cebedak aja cukup Kita goreng Nih Ada buah rambutan disana Tapi rambutannya asem Nunggu udah bener-bener merah Baru dia manis Ini pohon langsatnya Berguguran Surabujang Karena udah terlalu matang Kayak gini nih Ini udah Udah manis Datangnya Tuh Hmm Hmm Di tempat kalian Ada yang bilang dupu ya Kalau disini Bunggujang Tidak ada yang namanya dupu Ada langsat Ada ketipan Ketipan yang itu Apa kayak langsat juga Warnanya Pohonnya Cuma Cara makannya beda Banyak Banyak Surabujang Masukin dulu Di kantong Berjatuhan Gugur Itu pungut dulu Iya langsat Gugur Dan Tuh Pohonnya di atas Tuh Pohonnya samping kamu Itu Tuh Buahnya banyak Gak keliatan Yuk kita taruh dulu Itu Buahnya beda Gak boleh Kita taruh dulu yuk Buah ini Biasanya baru kita Panjat Yang jatuhnya Manis Kita menuju Baskan dulu Wah Baskan kita Yuk tam buka Bau duriannya Udah bau enak Coba buka Ini langsat Mudah ngebukanya Kalau ketipan Yang kita panen Dahulu kala Tidak bisa begini Bukanya Surabujang Langsat kan Bisa dibelah Kayak gini Dan dagingnya Juga Memisah Dengan kulitnya Kalau ketipan Itu dagingnya Tidak misah Seperti ini Dagingnya Misah Kan bisa misah Kalau ketipan Yang kita panen dulu Yang kayak langsat Buahnya bulat-bulat Kecil-kecil Itu tidak bisa misah Anis kan Makan Iya Makanya langsung Digigit gitu Yalah kita buka Ini dulu Buka dangotam Gak nyampai Gak nyampai Yuh Oke lah yuk Kita kopas Cibadaknya dulu Selalu Daging Baunya Bau enak Kau Yang sebelah ini Sudah Iya Enak Ini buat digoreng Nanti kita langsung Masukkan ke dalam ini Dalam tepung Nah ada tepungnya Kalang itu artinya bibinya Eh Sisi ek Tepis Sama bibi Kalang Baginya ini loh Tati Baginya ini tipis Tiaman Kalang Ya manis kan Terus ya abis Nggak makan Bisa Bro Terus ya Bisa yang lalu Tepang Tepang Jika Tepang 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 Iya apa rasanya apa Ayo kita coba untuk umpan Bukan ya Bukan ya Kita siapkan ini Oke Saudara Bujang kita siap-siap goreng Cepetak dulu Ini goreng Kita panaskan dulu minyaknya Nah ini tepung pisang goreng serau Bujang Biar dikasih garam tadi sedikit Biar gak asin tidak ditambah gula lagi ya Tapi itu jadi kasus kayak tahun lalu Jadi karamel Kita masukkan Jadi cepat bosong cepetaknya Kulit cepetak jadi cepat bosong Masukkan cepetaknya Kulit cepetak Kulit cepetak Kulitnya ini bisa dibikin mandai Biar sepulit cepetaknya Ya sepulit cepetaknya Gak biasa Yang maniskan kayak pisang Pisang Salah ya kata orang sini Kulit cepetaknya Campurkan langsung adoninya Berdua Ini nanti durian yang kita dapat Tadi kita goreng juga Kita coba Ya kita coba goreng Goreng durian Abis ini Ya rasa goreng durian Tidak Lalu ada rasa pisang Kayak ini rasanya Tam Ya durian goreng kayak lempuk itu loh Nah seperti itu rasanya Kita kan biasa ngebakar durian Kalian jatuh yaman Kita coba ya Eksperimen Goreng durian Tapi mungkin Saudara Bujang Ada yang pernah goreng durian Nah kalau disini kita agak asing goreng durian ya Selain bikin poyak Bikin dol dol Emang Kalau dibakar biasa Cuman kalau digoreng itu Jarang ada Nanti kita coba hari ini Eksperimen Tidak tahu Hahaha Kita goreng Sabujang Empat-empat Bagus tuh Buginya sih enak ini Dumpuk Dumpuk Gori gorengannya Percili ini Ketem Dilerai Dilara Dengan besaran Gitu Ya rapinya selalu menyala Nyala-nyala langsung matang dia karena apinya bagus ya Allah gosong ya gosong gosong ini ya Allah hitam ini percobaan pertama karena minyaknya masih terlalu panas jadi gosong nih jadi kayak Pak hitam ambil tempat dan siap ini siapkan tempat dan kita taruh dulu yang tidak gosong ini langsung matang nih Srebujang dekatkan ikan dan 12 hop melompat ya kalian mau coba-coba aja yang itu dulu baunya sih bau sedap ya kita angkat dulu nih Srebujang belum coba cicipi hujan jadi susah mau kemana-mana Srebujang gimana dan enak dan sih selalu enak enggak 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 panas angkat yang ini dulu Srebujang bentar lagi tunggu agak menunggu siapa yang disini Pornik goreng cepeda kasih tahu Ujang ya komen enak lo Srebujang goreng peda lebih enak lebih enak lagi dari goreng pisang menurut Bang Ujang ini dan karena sebedakan rasanya lebih wangi aromanya juga wangi kan rasanya lebih khas awas kok itu lebih dini dulu nanti bibir kalian ini betuk atau orang sini betuk itu artinya apa sih iya luka bakar gitu Srebujang iya baluk sedang sini nah berarti harus kita apa kecilkan lagi apinya biar matang nanti bijinya bisa konsumsi karena bijinya udah matang juga biji cepedak ini paling enak direbus dikasih garam Oh iya hujan terus disini lagi masih hujan jadi susah mau kemana-mana ke basecamp jalan becek kan oke ini udah lumayan sudah matang oke nya hop mantap yo tadi kita penasaran mau ini apa yang ini aja dan kepas yang itu tam tamu garing durian serbujang eksperimen ah bagus kayaknya wow ini durian best game kan ya Allah diam kita dengar ya Allah cantik kali ya isinya loh sempurna ya Allah isi durian serbujang ayolah kita goreng aja lah ya dan ya goreng durian ini ya gosong 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 ini ditinggal ngupas durian takut gosong lagi oh belum 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 ntar lagi kita coba serbujang isinya mantul nah kita celupkan di tepung coba dan belah yang itu dan biar jadi tiga wah wah pas sekali isinya satu tiga isinya ya pas kita bertiga hmm kita goreng ya serbujang ya angkat dulu cepet yang tadi dan gosong dan cepet angkat dulu angkat dulu ya Allah angkat angkat hmm itu matang juga tam masok ya oke itu bentar lagi ya tam ya ya dan mana yang kau bunuh tam hmm nah itu tandanya durian bagus ya durian bagus isinya kering tapi pas digigit creamy ya Allah hmm hmm sederti goreng cebedak bisa ya taruh dulu di atas sini tam ya dan sini dan atas kayu-kayu kita ini oke kita makan kita tunggu yang itu matang dulu habis itu kita goreng goreng durian habis goreng durian habis goreng durian kita bikin air kopi kita makan goreng-gorengan ini goreng cebedak goreng durian pakai air kopi ya hmm jasmillah hmm burian hmm burian oke dua-dua aja hmm hmm mana sendok siap-siap kita bolak-balik dan oke 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 bom balikan satunya kan geser-geser biar bisa goreng tiga kayaknya nah supi D2 ya atau dua biarin aja dan nanti dia bisa sendiri oke bau enak benaran ya ya tekstur pisang eh tekstur cebedak sama durian kan hampir sama jadi kalau digoreng kan sama-sama enak rasanya manis hmm ini biasa bujang goreng durian hmm dan ini sisa duriannya duriannya durian top ya durian A ini durian durian apa tidak ada busuk-busuknya ih jangan sampai gosong dan oke oke saudara bujang sepertinya duriannya udah matang nih gorengnya ayo kita angkat dan pumulan neo ayo ya semuanya goreng duriannya warnanya sama kayak kotit bomb jadinya Kita goreng yang terakhir, yang satunya lagi Oke, selesai Goreng durian, goreng cempedak Sudah jadi, sekarang kita saatnya Bikin air, kopi Kopi apa, Dan? Kopi janda Kopi janda Kopi janda Aduh Enaknya Tadah Tadah Oke, mari kita tuang kopinya Ayo, tuang kopinya Kita makan dulu Goreng-gorengan ini Doang saja Kita makan goreng cempedak dan goreng durian Duduk Tam, duduk disitu, Tam Coba latas dulu Kita coba cempedaknya dulu Habis itu baru duriannya Cempedaknya dulu Tidak tinggi ya Ya, masih nyangkut bijinya Ya, nih Kau nelen bijinya Tapi masih nyangkut Bijinya sudah matang belum? Sudah matang kan? Krip-krip selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati enak berarti enak berarti ini goreng duriannya ini kita coba ya enak ya lebih lezat karena ada crispy nya tepungnya lebih lezat seru jangguan digoreng dengan tidak dibuang bijinya langsung diurung bulat-bulat seperti ini nikmat sekali ini benar serius kalian wajib coba goreng durian seperti ini enak benar-benar enak luar biasa sebidaknya makan lagi ya saya pernah dengar orang warng durian cuman saya belum pernah melakukannya menikmati 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 gini-gini terus gak bisa berisi habisin ya bumbu jang rasanya udah nih makan duriannya jain ini udah cukup berasa gak mau tenang adan-adan adanya akan memborong adanya dan adanya dan adanya dan oke sudah berjang kebujian petulang bias hari ini jika kalian suka jangan lupa like dan share jangan lupa dukung kami dan cara bang klik subscribe sampai jumpa lagi bye-bye assalamualaikum abis kan rezekimu itu karena yang lain gak ikut dan dilempar bijinya jangan gak ikut pada main game surah bujang pak hitam udah nah sama pak hitam makan durian udah kenyang perutnya emang gak kuat makan kita kalau si adan dia mampu habisin semua ini mampu ya masa pertumbuhan ya tubuhnya besar bang 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 Terima kasih.